Tumpurung kelapa ini dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memindahkan trigona dari sarang alaminya ke sarang buatan. Kembali lagi kita membahas tentang lebah trigona, gelulut, atau galo-galo yang umum dikenal oleh masyarakat di Sumatera Barat. Untuk membudidayakan trigona dalam skala besar tentunya kita membutuhkan koloni yang banyak. Sebelumnya kita telah membahas tentang pemindahan koloni trigona dengan menggunakan bambu. Bambu bisa kita jadikan sebagai tempat pemindahan koloni dari sarang alami ke sarang buatan atau box produksi dari produk lebah trigona ini Seperti madu, lilin, royal jeli, dan bipolen Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara memindahkan sarang alami trigona ke sarang buatan dengan menggunakan tempurung kelapa ini. Video ini kami ambil saat kuliah lapangan mahasiswa program studi pendidikan biologi STKIP PGRI Sumatera Barat Pada mata kuliah budidaya lebah dan penangkaran serangga Lokasinya di Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat Di lokasi ini cukup banyak kami temukan koloni-koloni trigona liar yang dapat dipindahkan ke box sebagai bibit atau untuk budidaya trigona Lebah trigona yang memiliki sarang alami di kayu lapuk atau di cabang pohon seperti ini dapat langsung dipotong ujung pohonnya Potongan ini dapat langsung dibawa ke lokasi penangkaran atau budidaya Untuk membawa sebaiknya dilakukan pada malam hari agar semua lebah pekerja sudah masuk ke dalam sarang Untuk melakukan pemotongan harus diperhatikan posisi gerbang dan diperkirakan di mana ada rongga atau cabang pohon yang merupakan posisi sarang Agar jangan sampai sarang utama tidak terbawa Metode lain dapat juga dilakukan dengan memindahkan semua sarang secara langsung Nah kalau yang ini kerjanya harus ekstra hati-hati Lebah-lebah pekerja bisa saja masuk ke mata, telinga, atau bahkan bisa nempel di rambut Cabang pohon yang sudah mati dipotong kemudian dengan menggunakan gergaji atau kampak sarang dibuka hati-hati Setelah sarang terbuka secara sempurna, sarang dipindahkan ke tempat baru Misalnya dengan menggunakan box kayu tempat budidaya Semua yang terdapat di dalam sarang alami harus dipindahkan termasuk lilin, madu, bipolen, dan produk-produk lain dari trigona Sebagai cadangan makanan lebah trigona di tempat barunya Ini adalah salah satu bentuk gerbang sarang dari lebah trigona Sarang ini dibuat di ujung pohon yang sudah lapuk Di dalam pohon ini ada rongganya Tentunya disanalah lebah ini membuat sarang, tempat meletakkan telur, madu, bipolen, dan produk trigona lainnya Untuk sarang yang berada di pohon yang masih hidup Dinding rumah, dinding beton, atau pagar-pagar lahan Yang tidak bisa dipindahkan secara langsung Dengan membuka sarang Maka untuk mendapatkan koloni ini dapat dilakukan dengan sistem pindah rumah Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tempurung kelapa Yang dapat dijadikan sebagai sarang sementara oleh lebah trigona Di sini kami menemukan sarang trigona di salah satu pohon kuini yang besar Untungnya sarang trigonanya tidak terlalu tinggi Masih dapat dijangkau dengan menggunakan tangga Sebelumnya harus dipersiapkan dulu tempurung kelapa Yang akan dijadikan sebagai alat pemindahan koloni trigona Usahakan tempurung kelapa yang baru Ini adalah tempurung kelapa Yang akan kita gunakan untuk memindahkan sarang alami trigona Kedalam sarang buatan Bentuk tempurung ini juga harus disesuaikan dengan permukaan pohon tempat trigona bersarang Sebaiknya menggunakan tempurung kelapa yang besar Karena memiliki rongga yang cukup luas untuk menampung koloni trigona Dan dapat memuat cukup banyak lebah pekerja yang akan bersarang di sana Tempurung ini harus disesuaikan dengan bentuk permukaan tempat trigona bersarang Agar tidak terdapat rongga saat kita menempelkan tempurung ke permukaan dinding sarang Namun jika masih terdapat rongga Rongga tersebut tidak terlalu besar Sehingga masih mudah untuk ditutupi Bagian dalam tempurung kelapa ini jangan lupa dibersihkan dari sisa-sisa endosperem kelapanya Kalau orang awam bilang Itu adalah buah kelapanya Jadi harus dibersihkan secara sempurna Yang jelas harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada tempurung kelapa tersebut Sehingga yang tinggal hanya batok kelapa saja Terima kasih telah menonton! Tempurung kelapa ini dapat kita jadikan sebagai sarana Untuk memindahkan trigona dari sarang alaminya ke sarang buatan Karena dia memiliki rongga di tengahnya Dan diharapkan trigona memindahkan sarangnya ke dalam rongga ini Setelah berhasil ditempelkan di permukaan sarang Pinggir tempurung kelapa yang masih terdapat celah Jangan lupa ditutupi dengan lilin Jika masih ada rongga di pinggir-pinggir tempurung kelapa ini Kemungkinan trigona akan keluar melalui celah-celah tersebut Sehingga kita gagal mendapatkan koloninya Jika dirasa tempurung kelapa tidak cukup kuat menempel Ikat saja dengan tali rafia Dan pinggir-pinggirnya harus dicek berkali-kali Agar jangan sampai ada celah yang belum tertutupi Terkadang perhatikan juga pinggir-pinggir tersebut Jika masih ada trigona yang keluar Berarti masih ada celah yang harus ditutupi dengan lilin Jika kamu menemukan sarang trigona Di sebuah dinding atau di pohon Kamu bisa menggunakan tempurung kelapa ini Sebagai sarana untuk memindahkan koloni dari trigona tersebut Dengan cara kamu harus menempelkan tempurung kelapa tersebut Ke dinding yang ada sarang trigonanya Nah kemudian jangan lupa di sekeliling tempurung kelapa ini Kamu beri dengan lilin Agar tidak ada jalan trigona untuk keluar Jangan lupa kamu harus melubangi tempurung kelapanya Sebagai sarana untuk keluar masuk dari trigona Setelah 2 bulan kita sudah mendapatkan koloninya Namun harus dipastikan dulu Apakah trigona sudah memindahkan koloninya Ke rongga tempurung atau belum Salah satu caranya adalah dengan mengetok dengan jari tempurung tersebut Jika berbunyi sudah berat Kemungkinan besar trigona sudah memindahkan sarangnya ke rongga tempurung Namun jika masih nyaring Kemungkinan trigona belum memindahkan koloninya Namun untuk pastinya silahkan dibuka saja dengan hati-hati Jika sudah terbentuk sarang Segera pindahkan ke box budidaya Dan kita sudah mendapatkan koloni yang baru Pemindahan trigona dengan menggunakan tempurung kelapa ini Sangat praktis untuk dilakukan Selain tidak merusak sarang alami Kita juga berpotensi untuk memecah koloni trigona Terima kasih telah menonton! Oke ini desain semua Sampai disini dulu video kali ini Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Semoga sukses buat ternak trigonanya Dan wassalam!